Gila, rasanya geber motor 1.4 M Seru banget Gokil Gila sih ini motor Ternyata enak banget guys Oke, what's up guys? Selamat siang, balik lagi sama gue Abe Ini channel gue Agung Brata Di video gue kali ini gue bakal bahas Satu buah motor yang spesial Motor ini bawaannya emang lahirnya udah spesial Dan sekarang gue lagi ada di Biker Second Squad Let's go, ayo Oke, ini dia motornya MP Agusta Super Veloce Oro 75 tahun Aniversario Oke Oke, ini dia motornya Satu kata bang, satu kata bang Satu kata buat motor ini Iya, kok ya bang Anjay Air Force mau beda Buat Adel Yo, bro Yo, bro Air Force Super Veloce Oh iya, gak nyambung sih Oke gak? Enggak, sebenernya enggak Enggak kena sebenernya Oke, jadi Motor ini Mili motor, kalau cowok, jomblo, bahaya Kenapa? Kenapa? Ini rebletan Serinya Sawal emang Otaknya beda dia Oh iya, jadi Motor ini Motor Yang gak perlu digeber-geber Tapi udah pasti bikin orang Jadi notice Motor udah spesial Bawaannya Karena emang dia cuma ada 300 piece Di sini ada nomor serinya Nah ini nomor seri 158 dari 300 Seri Oro Jadi Oro itu sebutannya Sebenernya kalau bahasa Italinya Artinya sebenernya emas ya Tapi kalau di MP itu kayak istilah buat motor spesialnya mereka lah Jadi kayak Super Veloce 800 ini Dia ada yang Oro Super Veloce 1000 juga ada yang Oro F3 ada yang Oro F4 juga ada yang Oro Nah ini salah satunya Yang ini Yang kalian lihat di depan gue Ini motornya Frame-nya warna gold Keren banget Warna gold Nah kalau di Euro itu gue sempat lihat Yang Oro Yang 800 Itu ada yang subframe Bukan subframe ya Frame yang ini Itu warnanya hitam Terus yang disini warnanya itu putih hijau Jadi Bodi dasarnya merah Basicnya Terus disininya itu putih hijau Wuh Gila ya Oke Ya ini kita masukin ke dalam aja kali ya Biar enak ngobrolnya Kita bahas sedikit tentang motor ini ya Jadi motor MP Agustaz Super Veloce Oro Lu padahal ngapain Bukan ya apa Oh iya MP Oke jadi motor ini MP Agustaz Super Veloce Oro 75 Anniversary Ini yang 800 cc Jadi ada yang 1000 cc nya Terus tadi kalau katanya Haji Dayat Dia bilang kalau misalkan Oro itu Itu kata yang Dikasih sama MP Agustaz Buat seri spesial Di masing-masing tipenya Kayak Super Veloce Ada Oro nya F3 juga ada F4 juga ada yang Oro Jujur gue baru pernah ngeliat itu Ya so far Di depan mata gue Yang gue liat ini Yang 800 cc Yang Oro 800 Terus ada yang 1000 juga Gue baru liat juga di internet tadi Kurang lebih Sebenernya memang Seri Oro ini memang Dibikin spesial gitu Sama MV Nah kebetulan Yang ada disini ya Di depan mata gue Itu adalah Nomor seri 158 Dari 300 Jadi Ya motor ini memang Limited Terus Yang di depan gue ini juga Frame nya Itu warnanya gold Kalau kita artiin juga Oro itu sebenernya Bahasa Itali Kalau di bahasa Indonesia Jadinya Bahasa Kalau enggak Jadinya Ora Jawa Timur Oro itu sebenernya Artinya Mas Bener loh Jadi Oro itu artinya Mas Gue bukan Gada-gada Cuma ini Bisa jadi ya Ini kan warnanya juga gold Nah Jadi relate sama Kata Oro nya itu Yang unik juga Ini kenal pot nya Ini sebenernya bawaan Atau diganti sih ya Package ya Package ya Hero Tiga perempat Terus sudah Sama Apa namanya Ecunya Jadi kalau misalkan Kenal potnya Distandar ini Yang kayak F3 Biasa nih Yang tiga gini Itu dia Tinggal ganti Ecu standar lagi Nah kalau Oro juga Dia warna merahnya beda Maksudnya Warna merahnya itu beda Sama yang base Jadi kalau Oro itu Warna merah Lebih ke merah maroon Dia ada Super Velose Oro Ada Super Velose yang base Nah base itu Velaknya beda Body carbonnya juga beda Dari sisi warna merah Frame Terus Arm juga beda Velak juga beda Terus sama body Body ini hampir 80% Dia Carbon Cuman Dicat lagi Biar Gak ke expose banget lah Dicat Ini kayak ini Kalau bisa dilihat Ini Dicat juga Iya ini Ini carbon ya Guru penjahat Nung ajar dulu Sono Sampai nonton review review Ah Terus kalau Oro itu Limited edition Dia cuman ada 300 unit Kalau yang biasa Ya enggak Terus Handcraft Disini ada Namanya Mana sih Nah ini Ini ada nama Yang nge-built di motor Oh gitu Ini Siapa tuh namanya Mahmudin Sawal Mahmudin Ya Ini nyobain tadi Guru penjahat Keputur Kayak gitu Be Dah nih lanjut lagi Oke Reviewnya ada di YouTube Biker 2nd Sport Oh iya Bener nih Yang ngedit nih Disini nih Sudah makan belum Sudah lupa Sub-break Oh iya Sub-break Oke Selamat Siang guys Jadi kalau Kemarin gue udah bahas Tentang spek motornya Laku di showroom Biker 2nd Sport Nah Kali ini gue bakal Sharing bagaimana pengalaman Sensasi riding Naik motor ini Si MP Agusta Super Veloz Oro 75 Anniversary Yoi Kita mau jalan nih Tadi pagi sih sebenernya udah riding Cuman karena Setelan gue tadi Setelannya tadi Tidak bisa masang GoPro Jadi tadi foto-foto dulu Nah baru sekarang gue Bikin video buat kalian Kalau ngomongin posisi riding Ya ini kan yang jadi Big question buat motor ini ya Keliatannya kayak pegel banget gitu Karena motor ini Style-nya cafe racer gitu Padahal mesinnya Mesin motorsport Kalau buat gue Yang tinggi gue Ya sebenernya Bisa dibilang Tidak normal Kalau di Indonesia Tinggi gue 183 cm Gue ngerasa sih Tidak pegel sama sekali Jadi nyaman-nyaman aja Buat gue ya Tapi kalau gue Sharing sama Dayat Yang udah sempet bawa motor ini juga Dia bilang Tidak pegel Tapi ya Menurut gue Wajar gitu Karena emang Konsep motornya sendiri Ya kalian bisa lihat ya Ini dari footage gue Yang gue ambil Paket DJI Osmo Pocket Bisa kelihatan memang Di gue sih aman-aman aja Gitu Gue ngerasa Tidak pegel sama sekali Bahkan ya gue ngerasa Lebih pegel motor spot gue Karena posisi Dari seat gue ke depan Itu kayak Ke seteng ya Maksudnya Itu Terbilang masih Aman gitu Tidak sampai kayak Motor spot kan Kayak begini banget Itu guys Motor ini gue suka banget sih Jujur Jadi kalau misalkan Pertanyaan yang nyaman Gue kasih nilai Sekitar 80 ya Dari 100 gitu Jadi ya Nyaman Gue ngerasa nyaman Cuman memang Kalau karakter mesin Ya ini Khasnya MP Agusta banget Mesin 800cc Sebenernya sih 798cc Terus Dia Inline Tiga silinder Khasnya MP Agusta tuh Gue bilang Emang Emang beda Sama tiga silinder lain Termasuk Apalagi Kalau kita compare sama motor Jepang Kayak MT-09 Jelas Beda banget Tapi kalau misalkan Mungkin di compare sama Triumph Gue rasa Agak mirip Karena gue pernah nyobain Triumph Street Triple Mirip-mirip Rasanya kayak motor ini Cuman kayak Powernya jelas Motor Super Veloz 800 ini ya Lebih bertenaga Gitu jauh Kalau gue baca on paper Tentang powernya motor ini Kalau kita baca on paper Tentang karakter mesin Super Veloz ini Dibandingin sama Mesin 800cc nya MP Agusta yang lain Ini mappingannya Memang berbeda Gitu sama motor MP Agusta 800cc yang lain Mungkin kayak dragster Gitu Oke kita tarik sedikit Ini baru nyaman Tadi pagi gue pake helm Simpson Kayak kaguk banget Tapi begitu naik motor ini Pake helm MT Kayaknya nyaman banget Gitu ya Wah Gila Gila Ini baru berasa nikmatnya guys Kalau tadi pagi tuh Helm gue tuh Agak bocor gitu Angin deh Jadi kayak berasa kurang kedap Nah kalau sekarang Kayak udah berasa nyamannya Dan glove gue ya Kali ini juga beda Kalau tadi gue pake glove Gak ada protektor disininya Ya lumayan pegel gitu ya Kita foto dulu Oke Sekarang kita udah menuju showroom Showroom Baikal Second Sport Dan by the way motor ini Ready di Baikal Second Sport Kalau kalian minat Dan kalau kalian punya duit Ganggur 1,4 M Daripada beli apartemen Mendingan beli ini Jualnya lebih gampang Ya kan Jualnya lebih gampang Terus bisa dipajang Di dalam rumah Pasti semuanya Orang bakal ngeliatin Kalau lo naik motor ini Kayak dari tadi Gue pas ngeliatin sensi Juga orang-orang tuh Pada nunjuk-nunjuk gitu Emang motornya ini Ya kalian bisa liat sendiri ya Unik banget gitu motornya Motor ini udah spesial Dari lahir lah Gue udah pasti Jadi pusat perhatian Kalau kalian pakai di jalan Walaupun kalau gue punya ini Kayaknya agak sayang gitu ya Disering-sering dipakai riding Dari belakang juga ganteng banget Karena Ya kenal potnya lucu gitu Di kanan ada dua Di kiri ada satu Jadi kayak Unik aja Bisa dibilang ini Motornya bener-bener mirip Kayak motor-motor Balap Zaman dulu gitu Kayak yang dibikin sama MP Agusta juga Tapi Jujur ya Ini suspensinya Keras banget Ya wajar Karena emang Style-nya kan motor balap Motor balap Klasik Jadi memang suspensinya tuh Stiff banget Terutama suspensi belakang ya Ini gue gak tau Karena emang Penyetelannya dibikin Stiff kayak begini Atau kenapa Ya gue gak tau sih Cuman emang ini Keras Apalagi joknya juga Walaupun ganteng ya Ganteng banget Joknya warnanya merah kayak gitu Terus Tapi keras gitu guys Suaranya Bisa dibilang Ya berkarakter MP Agusta ya Apalagi Keluarnya Mufflernya Atau silindernya Ada tiga Jadi ya unik banget lah Gue ngebayangin Kalau motor ini Ditarik di track Itu kayak gimana ya Enaknya ya Gege banget pasti Dan by the way Kalau kita ngomongin Motor ini ya Kalau kalian lihat Dari tagline-nya Si MP Agusta Itu dijelasin Bahwa motor ini Itu dibuat Bener-bener Selain memang MP Agusta itu Adalah terkenal Dengan motor handmade-nya Motor ini memang Dibikin itu Selain limited Mereka itu Mengusahakan Memang motor ini tuh Antara unit 1 Dan unit lainnya tuh Bener-bener Berbeda Gitu Karena memang Kalau kalian lihat Di motor ini Itu Ada Ditulis Orang yang Merakit motornya Kalau gak salah ya Itu ditulis Di bagian mesin Sebelah kanan bawah Ada namanya Nah itu dia Sang senimannya Gila Rasanya Geber motor 1,4 M Seru banget Gokil Kapan lagi ya kan Eyo Super Velos 800 Mengejar S1 K Gela Gela By the way Remnya enak banget guys Pakai stil ema Terus Disbrakenya juga Udah pake T-Drive Jadi gak usah Diraguin lagi ya Spek balap coy Gila sih ini motor Ternyata Enak banget guys Ya seperti itulah Motor ini Ya seperti yang Gue jelasin sebelumnya Semuanya bisa Di Adjust Jadi mulai dari ABS Terus karakter gas Karakter Respon mesin Engine brake Semuanya bisa Disetting Dari menu Yang ada di Speedometer Jadi Kalian bisa sangat Menikmati motornya Dengan Sesuai gaya riding Kalian gitu Nah Kalau ada yang nanya Motor ini Panas apa enggak ya Karena motor Eropa Ya So-so lah ya Kalau dipakai Buat ngebut begini Gak berasa sih Panasnya Tapi kalau dipakai Buat macet-macetan Tadi udah mulai Agak berasa lah Namanya juga Motor Eropa Walaupun Mesinnya Sebenernya 800cc gitu Bukan Kayak ZX-2000cc Tapi tetep aja Motor Eropa guys Seru banget hari ini Oke Kita udah sampai Kayak disinilah ya Oke Ini dia Motornya Panas anjir Ini dia Super Veloz 800 Euro 75 Anniversario Ya Kalian bisa lihat ya Ganteng banget By the way Kalau kalian ada yang pengen Wallpaper motor ini Gue kasih linknya Di deskripsi di bawah Kemarin gue sempet foto-foto Naik motor ini juga Nah ini Fuel capnya Ganteng banget ya Ya inilah Bentuk art Dalam Fisik motor Velognya juga udah ganti Pakai BST yang satin guys Nah ini Kenal potnya Kalian bisa lihat Dua Satu Lucu ya Oke Thank you buat kalian semua Yang udah nonton video gue Sampai ketemu di Konten-konten gue selanjutnya Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax